Intro Pokoknya, cuan terus Cara pasang alarm di aplikasi TradingView Jadi banyak kemarin setelah saya mengeluarkan konten mengenai futures-nya crypto Itu banyak yang tanya, jadi harus mantengin terus ya Apakah ada alarmnya, pemberitawannya, biar kalau pas sinyalnya long atau shortnya keluar Ada pemberitawan, biar nggak harus mantengin marketnya terus Konten ini adalah jawabannya, saya akan sharekan Dari awal sampai akhir, jangan di skip Dan ini enak banget ya, jadi bagi teman-teman yang baik di PC maupun di terutama smartphone Yang tradingnya pakai di smartphone Nanti akan keluar pop-up-nya atau handphone-nya geter atau dapat kiriman email Intinya kalau ada sinyal buy atau sell long atau short Itu teman-teman nggak harus mantengin market Dapat pemberitawannya, teman-teman bisa langsung ambil posisi Mau pakai cara apapun, bisa Simak langsung ya, cek Oke, di layar ini saya kasih contohnya pakai yang part ada di crypto future atas sini ya Di part ini, yang bagian time from 5 menit pakai Ichimoku Ini di sini, saya kasih contoh aja Di sini saya sudah ubah ke bahasa Indonesia dulu Kalau teman-teman masih dalam bahasa Inggris, masih biung, klik sebelah sini Teman-teman tinggal klik bahasanya diganti ya Diganti, tinggal teman-teman nanti jadikan bahasa Indonesia seperti ini Biar nggak bingung dulu ya Oke, selanjutnya Yang mau saya lakukan adalah Saya pengen dengan cara Ichimoku ini ya Ketika ada sinyal long Ataupun short, sama aja Nanti tinggal di setting aja Cara membacanya ada di part sebelumnya ya Teman-teman tinggal cek di part yang ini Cara membaca sinyalnya long atau short Saya nggak akan terangin lagi di sini Karena ini fokusnya adalah pasang alarmnya ya Oke, misalnya kita mau ambil sinyal long Sinyal long di sini adalah terbentuk di sini Di bagian ini Ini sinyal long Jadi ketika candlesticknya nembus kumo Saya kasih tanda dulu ya di sini Kita ambil long di sini Di part sebelumnya ya, ini bagiannya Ini saya pasang dulu stock lossnya Terus saya pasang dulu targetnya Oke, ketika keluar sinyal long di sini Di candle yang ini Intinya adalah cara pasangnya Syaratnya pasang long kan ketika Bar-nya ini nembus kumo Ya, nembus awannya ini Jadi kita tinggal setting aja di sini Peringatan Klik Terus ini marketnya Bitcoin Di sini ada tulisannya banyak Peraturannya memotong, memotong naik, memotong turun Lebih dari DSB, 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 DSB Di sini poinnya adalah Yang cenderung sering saya pakai adalah Perkara memotong, memotong naik, memotong turun Nah, itu aja Karena saya selalu ambil sinyal Ketika breakout atau breakdown ya Potong waktu tembus atas atau tembus bawah Jadi fokusnya lebih ke ini sih Memotong naik dan turun ya Poinnya adalah itu Karena ini sinyal bull Sinyal long saya ambil klik yang memotong naik Di sini ya Di sini indikatornya saya pilih Ichimoku Karena di sini fokusnya di Ichimoku ya Klik Dan di sini saya geser dulu Karena ini menembus kumo Jadi yang garis merah ini adalah Span B Garis hijau ini span A Dari settingan Ichimoku saya ya Ininya Terus nanti tinggal disesuaikan dengan Settingan teman-teman Teman-teman nanti tinggal lihat aja Di sini Nah, karena memotong naik Di sini memotong naiknya Saya lebih fokus di garis yang hijau Span A Jadi saya klik gini Tik Dah Seperti ini settingannya Ketika ada sinyal long Memotong naik Ini indikatornya Ketik Klik isi Ichimoku Di sini Karena fokusnya Ketika long Itu Harus tembus Garis span A Ketembus ke atas Saya pilih span A Sudah gitu aja Terus pilihan ini adalah Pilihan Yang bikin Yang intinya Bikin ini Kasih Alert Kasih Sinyal Kasih alarm Ini pada saat apa Apakah Cuman sekali aja Tembus Sudah selesai Dapat Dapat peringatan Atau sekali per bar Maksudnya per candle Atau sekali per penutupan Di sini Sekali per penutupan Jadi tiap kali penutupan Tiap ada tembus Dapat Peringatan Atau per menit Di sini saya lebih sering Pakai yang ini sih Tapi ini Terserah teman-teman Bisa cobain sendiri ya Sekali per penutupan Di sini Terus waktu Kada luarsa Nah ini Mungkin Yang Sebagai awalan Saya gak ngerti ya Karena Meskipun saya pakai Yang paling murah Disitu ada banyak Paket-paket Saya pakai yang paling murah Saya gak ngerti nih Sistem alarm ini Kalau yang gratisan Bisa apa enggak Tapi teman-teman coba dulu ya Intinya seperti itu Terus Untuk yang kada luarsa ini Kita tinggal setting aja Kalau misalnya Tidak mau di setting Kada luarsanya Tinggal klik terbuka Klik terbuka ini Nanti Itu tidak ada kada luarsanya Akan terus mengeluarkan Sinyal Sesuai dengan Settingannya Cuman Kalau pakai yang terbuka ini Kita gak Karena paket saya yang basic Ini gak bisa Harus Yang premium Yang paling murah Nah di sini kita Abaikan saja Waktu kada luarsanya Tinggal di setting Katakanlah Misalnya sekarang tanggal 27 Kita buat tanggal 1 September Kayak gini Terus Ngawur diaur aja lah Maksudnya Intinya adalah Ketika sudah nyampe Ke tanggal ini Dan waktu ini Maka Ini Akan habis Alarmnya akan berhenti Tinggal teman-teman Setting lagi aja Poinnya adalah itu Makanya saya gak usah Ubah ke premium Tinggal report sedikit lah Intinya ini ditambah Mundur-mundurin terus aja Poinnya adalah gitu Terus peringatannya pada waktu apa Beritahu melalui apps Tampilkan pop up Ya Kalau di PC atau di Smartphone Biasanya saya pakai dua ini Kalau teman-teman butuh Email Tinggal di Centang aja Pilihannya ada banyak banget Seperti ini Bisa keluar suaranya juga Bisa keluar melalui SMS Ungkap Tinggal tulis Judulnya aja Judul Peringatannya Warningnya ini apa Misalnya ini kan untuk Sinyal long Tinggal ketik aja Sinyal long Selesai Terus tinggal di Pencet buat Jadi Nanti langsung Gerak Begitu juga Sebaliknya Kalau misalnya nih Tadi Tadi sinyal long Sekarang untuk Sinyal short Kebalikannya Sinyal short kan berarti Menembus ke bawah Dari kumo Disini ya Disini Makanya Kalau kita Mau pakai Sinyal short Di Ichimoku Tinggal memotong Turun Ini pilih Ichimoku Terus ini Memotong turunnya apa Kalau short Biasanya Ini Spun B Tinggal ini Terserah Mau pilih yang mana Teman-teman Saya biasa pakai yang ini Waktu keadaan luar Seperti yang tadi Saya terangkan Pokoknya Selama mungkin Selama mungkin Waktunya Dimajuin aja Jam juga Custom Silahkan Nanti tinggal Kalau habis Tinggal dimundurin lagi Waktunya Tinggal seperti Yang lainnya Sama Nama peringatan Pesan Gimana Tinggal ini Diatur sendiri Buat Selesai Sudah Semudah itu Nanti teman-teman Dapat sinyal Sinyalnya Dapatnya pas Kapan Ya ketika Nembus ke atas Itu berarti Sinyal long Dapat pemberitahuan Juga teman-teman Dapat pemberitahuan Mudah Gitu aja Simple Dan teman-teman Bisa cek disini Klik di peringatan ini Di aplikasi Di aplikasi smartphone Juga mirip-mirip Teman-teman akan Bisa setting Seperti ini Nah contoh ini Tadi sudah saya Setting Kalau untuk yang Bear atau Short Saya kasih judul Bear Ichi Yang naik Bull Ichi Seperti itu Kurang lebihnya Dan ini statusnya Aktif ya Kalau teman-teman Mau edit Tinggal klik disini Edit Nah Selesai Ini di Sekali lagi Di handphone pun Bisa Caranya mirip-mirip Cuman penataannya Berbeda Karena kan Layarnya juga Portrait ya Tapi intinya Ini juga ada Di handphone Sekali lagi Saya ulangin Saya pakai yang Paket basic ya Berbayar Berapa Sekitaran Nggak sampai 200 Kayaknya Nah ini Kalau yang gratis Saya kurang tahu nih Peringatan Paket alarm ini Peringatan ini Bisa atau enggak Saya kurang tahu Cuma saja ya Tapi mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Settingannya seperti ini Contoh Kalau misalnya Oke Itu Ichimoku Gimana kok indikator yang lain Kita coba yang bawah ini CCI Misal nih CCI Kalau long kan Di konten yang kemarin Saya juga ngomong Kalau CCI nya Kalau long tembus Di atas garis 100 Bisa juga Tinggal peringatan Garisnya tetap sama Memotong naik Karena long ya Terus ini tinggal Settingnya berubah ke CCI Nah Kayak gini Memotong naik Garis CCI Selesai Seperti itu saja Kalau misalnya Mau nilai Ini tinggal teman-teman Isi Nilainya dari BTC Misal kita Enggak mau Motong naik Memotong aja Terus disini CCI 50 Juga bisa Ini juga keluar Nanti pemberitanya sama Kurang lebihnya Seperti itu Simple banget Lain-lain Bahwa-bah sama Oke Contoh misalnya Ini dari indikator Sekali lagi Kalau kita gambar manual Bisa apa enggak Dari tarikan garis Itu juga bisa Mau teman-teman Mau pakai Garis support Resistance sendiri Atau tarikan garis Yang simple Misal seperti ini Ya Tarik garis seperti ini Kalau Harganya nembus Garis ini Saya mau dapat Peringatan Bisa juga Jadi setelah Buat garis seperti ini Teman-teman Klik aja di garisnya Bisa Klik kanan Kalau di PC Kalau di handphone Tinggal tutul Pakai jari Tambah peringatan Pada garis trendline Seperti ini Nah Ini garis trend Memotongnya gimana nih Biasanya kalau breakout Kan memotong ke atas Karena resistant ya Ini garisnya Klik Memotong naik Seperti ini Dan ini pilih yang garis trend Jret Udah Selesai Tinggal teman-teman buat Kasih judul dan lain sebagainya Sama Kalau mau memotong turun Ya tinggal klik Motong turun Ini pilih garis trend Sama Selesai juga Oke Poinnya adalah Itu Kalau misal dirasa kurang lengkap Atau mungkin ada yang kurang jelas Teman-teman tinggal komen di bawah Saya coba Saya coba bantu Untuk menjawab Dan Kalau misalnya Dirasa masih kurang lengkap Apa yang kurang jelas Teman-teman juga bisa komen di bawah Supaya nanti saya bisa Kumpulkan bahan lagi Untuk update Konten selanjutnya Kalau memang Ini Dirasa kurang Kurang lengkap ya Dan Untuk yang gratisannya Sekali lagi Teman-teman mungkin juga bisa Bantu komen di bawah ya Bagi teman-teman yang pakai Akun gratis Apakah bisa pakai Sistem alarm ini Peringatan ini atau enggak Bisa komen di bawah juga Mudah-mudahan bermanfaat Dan mudah-mudahan Ini bisa dipakai Di akun gratisan juga Salam Cuanco